Acara ini dipersembahkan oleh Peran yang tak kalah penting datang dari Satuan Gokus Tugas COVID-19 bagi beberapa pihak mendengarkan nama Satgas sebagai pembatas kegiatan kita padahal sebenarnya dia hanya melindungi kita mencegah transmisi penularan COVID-19 di Makassar. Event adalah sebuah usaha untuk bagaimana menyatukan semua kebutuhan akan wisata dari masyarakat untuk sebuah kota seperti Makassar yang notabene adalah kota metropolitan yang tidak punya spot-spot alamiah atau natural maka main event adalah merupakan bagian yang begitu penting untuk membangkitkan para wisata di kota Makassar terutama Makassar punya kistimewaan gastronomi di mana denga gastronomi ini adalah bagian dari produktivitas kegiatan wisata di kota Makassar merupakan juga salah satu mahnit yang kuat bagi kota Makassar di era pandemi seperti ini kita harus punya inovasi untuk menerobos kendala-kendala social distancing yang hari ini menjadi bahagian daripada protokol perilaku dari masyarakat Makassar sudah mencobanya pada saat 17 Agustus kemarin kami tetap bisa membuat event kolosal hari kemerdekaan di laut kemudian dengan begitu viral jadi kekuatan yang kita pakai adalah kekuatan media online atau media sosial bukan kekuatan tatap muka tapi kekuatan tatap maya yang kita pakai ternyata itu juga bisa menjadi bahagian daripada event yang berhasil karena event yang berhasil akan diukur dari seberapa besar ke apa namanya viewernya ya dari event itu dan ternyata kita sempat menjadi top of the top dari video tentang kegiatan tematik di pantai Losari itu artinya membuat event di era pandemik bukan sebuah dilema tapi menuntut sebuah inovasi-inovasi terobosan baru dengan menggunakan teknologi yang dimiliki dengan bentuk kolaborasi karena sesungguhnya kerumunan itu hanya ada pada saat tidak menjaga jarak pada saat kita menjaga jarak dan pesan wisatanya sampai dan ada penikmat wisatanya maka wisata dengan sistem hybrid bahkan full online atau full daring itu merupakan sebuah kreativitas tinggal bagaimana rasa luring ini bisa menjadi rasa daring kira-kira seperti itu jadi saya didatangi oleh kelompok-kelompok seniman yang betul-betul mendapat dampak yang begitu berat akibat pandemi yang kemudian kami mencoba membuat sebuah inovasi dimana kebetulan di Makassar punya gerakan namanya swap on the road atau boleh dikatakan tracing on the road yang kemudian tracing itu adalah bahagian yang membuat masyarakat tegang maka kami mengundang para seniman untuk menjadi bahagian pencair suasana swap on the road ini dan ternyata kita berhasil dalam beberapa spot berhasil mengundang para seniman di beberapa spot untuk ikut berpartisipasi secara produktivitas sekali lagi dengan jembatan atau bridging inovasi event bisa kita laksanakan dengan cara-cara yang lebih cerdas jadi kita hanya memerlukan kecerdasan yang baru untuk bisa melakukan event sekaligus melakukan usaha-usaha mitigasi dari pandemi COVID-19 ini swap on the road adalah usaha untuk mengurangi mobilitas bisa dibayangkan kita ingin mengurangi mobilitas tetapi bagaimana dia menjadi event para wisata yaitu dengan bagaimana orang masuk kemudian mendengarkan lagu duluan dengan live di jalanan live di jalanan sehingga otak orang masuk bukan otak penyumbatan atau otak pembatasan tapi otak wisata sehingga hampir 10.000 orang yang disuap hampir tidak ada keluhan saya lihat di media sosial dari gerakan itu padahal gerakan ini adalah gerakan yang paling ditakuti dimana orang dihadang di jalan kemudian disuap tapi karena ada aroma irama dan warna wisatanya dengan melibatkan para seniman yang live di beberapa titik menyebabkan suasana itu menjadi lebih menarik kemudian para seniman juga mendapatkan income di waktu yang sulit dan masyarakat Makassar mendapatkan testing gratis dan pemerintah Makassar mendapatkan tracing dan monitoring screening yang banyak protokol yang telah disampaikan menjadi bagian daripada standarisasi para wisata kita saya kira adalah hal-hal yang menarik banyak sekarang misalnya konser-konser virtual kemudian kekuatan personal para seniman itu itu teruji di saat-saat seperti ini saat-saat hybrid seperti ini kenapa? karena di era yang sulit seperti ini tentunya inovasi-inovasi dan kekuatan person menjadi kekuatan yang harus diramu dengan inovasi yang baik sehingga orang punya kepentingan walaupun tidak tetap muka tapi dengan tetap maya dia akan merasakan hal yang sama dengan tetap muka jadi standar yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata ini tentunya akan memberikan wadah standar untuk protokol kesehatan di bidang pariwisata yang memberikan ruang bagi para penggiat pariwisata atau konten kreator untuk membuat kreasi-kreasi baru dengan standar yang telah ditetapkan sehingga standar ini menjadi sedemikian penting dan tentunya akan membuat ruang-ruang mitigasi yang jelas di industri pariwisata Terima kasih telah menonton! acara ini dipersembahkan oleh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!